Kondisi berbeda IS, pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan saat ditangkap berbanding terbalik sadirnya masih dalam pengejaran polisi. Saat pengejaran tersangka sempat ketahuan membawa sajam sambil bertelanjang dada. Sementara ketika ditangkap, IS tampak pasrah dan tak melawan. Beginilah tampang IS saat berhasil diringkus aparat di lokasi persembunyiannya pada Kamis 19 September 2024. IS terlihat hanya menggunakan celana kolor, sementara wajahnya tampak ketakutan saat diinterogasi ke polisian. Diketahui, IS ternyata berstatus sebagai residivis kasus kekerasan seksual dan narkoba. Ia berhasil ditangkap setelah 11 hari pengejaran. Saat pengejaran, warga di Korong, Pasar, Surau, Juha, Guguang, Kejamatan Kayu Tanam mengaku melihat pelaku melarikan diri ke semak-semak. IS berlari ke arah jurang dan melewati sawah sebelum menghilang di semak-semak. Namun setelah beberapa hari, Desi Novita Salah, seorang warga setempat, juga menyebut bahwa IS sudah dua kali keluar hutan dan berkeliaran di pemukiman warga. Ia pun mengatakan bahwa kedatangan IS di pemukiman warga itu sempat dilihat oleh sejumlah warga lainnya. Pasalnya, IS hanya numpang lewat di pemukiman lalu pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. IS muncul sambil membawa sajam berkelanjang dada dan mengenakan celana hitam. Warga yang melihat pun hanya bisa diam saja karena takut dicelakai oleh IS. Kemunculan IS itu pun membuat warga resah. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 j Terima kasih telah menonton!